Biar bagaimanapun kemampuannya seorang pimpinan Tanpa dengan kerjasama dan dukungan semua lini yang ada di dalamnya Jangan berharap Jadi ada setiap kebijakan yang diambil itu adalah merupakan hasil pemikiran bersama dari teman-teman Kupas tuntas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi dengan program Kupas tuntas OPD Kabupaten Blukumba Sekarang kita bersama dengan Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Blukumba Asdar Andik Benu, SPSE MAP Saya sudah bersama beliau sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gadis Waalaikumsalam, selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Sehat Pak Gadis? Alhamdulillah Alhamdulillah Itu yang penting Pak Gadis ya Jadi Dengan program Kupas Tuntas Program dan target OPD Kabupaten Blukumba ini Yang dilaksanakan oleh Medium TV Dan dikemas dalam bentuk talkshow Mungkin Pak Gadis bisa Memaparkan dan menjelaskan kepada masyarakat Apa program dan target Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Secara menyeluruh Silahkan Pak Gadis Baik, terima kasih Salam sejahtera untuk pemirsa Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Blukumba Pada intinya adalah Yang utama Membantu Bupati Dalam hal Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Di bidang perumahan Pemukiman dan Pertanahan Ada pun program-program yang ada Kedepannya itu Kita tidak tetap mengacu Dan berstandar pada Pencapaian target Sesuai dengan visi-misi Di Bupati Ya, visi yang Disamping itu pula Demikian pula Secara Kabupaten Begitu dengan Visi-misi Pemerintah Provinsi Dan secara nasional Yang terkait dengan Yang tertuan dalam RPGMN RPGM Ke Provinsi Dan Kabupaten Disinilah letaknya Kami secara operasional Membantu Bupati Pimpinan dalam hal Penyelenggaran Permusan dan penyelenggaran Di bidang Permandang-pemukiman Jadi secara keseluruhan Dia harus sinkron Dari pusat Ke Provinsi Dan Kabupaten Pak Itu Sudah wajib Walaupun Tetap kita di Kabupaten Itu menyesuaikan Dengan kondisi Ada hal-hal tertentu Ada hal-hal tertentu Menyesuaikan Dengan kondisi Dan situasi Sosial masyarakat Sosial masyarakat Sosial masyarakat Dan kondisi Sosial kehidupan Yang ada Dan kebutuhan Real Inilah membedakan Terkadang Antara Jangan Antara kabupaten Dengan kabupaten Tapi antara desa Saja Antara dusun Dengan dusun lain Terkadang berbeda Berbeda Kebutuhan Berbeda keadaannya Betul Desa Dan kecematan Disini letaknya kita Disini Fungsi Kita sebagai pimpinan Organisasi Di bawah Struktur Pemerintah daerah Harus mampu Melihat itu Disinilah Tugas fungsi kita Membantu Pimpinan Jadi harus jeli Melihat kondisi Yang sebenarnya Di lapangan Mulai dari desa Sampai tingkat kabupaten Dan yang kedua Kita sebagai Organisasi teknis OPD teknis Itu Mampu menerjemahkan Kebijakan Itu yang penting Mampu Menerjemahkan Membaca Apa keinginan Pimpinan Dan kondisi Dan kebutuhan Masyarakat Yang karena Ia mengkoneksikan Antara kebijakan Pimpinan Baik secara nasional Sampai Utamanya Bupati dalam Pisi misinya Implementasi Pisi misinya Dan pencapanan Target itu Kita yang OPD yang harus Membaca Dan kita selalu Berharap Karena pimpinan Adalah hal ini Bupati yang harus Kita meminta Petunjuk Tapi kita Harus Misinya lah Kemampuan kita Mengona itu Iya Bagus Jadi Kita tidak Mesti harus Meminta Petunjuk Dan meminta Saran dari Bupati Tapi Apa ide kita Yang harus kita Sampaikan kepada Beliau Apalagi kalau Bupati sekarang Yang dituntut Sekarang Satu yang Paling kita Harus Perhatikan Yaitu Beliau Menuntut Mengharapkan Sekali Selalu ada Inovasi 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 Manajemen Manajemen yang saya gunakan Di OPD kami Adalah Pola manajemen Terbuka Dan itu Semua Struktur Struktur yang ada Saya tetap Mengacu pada Fungsi Masing-masing Saya Fungsi Dan tugas Dan fungsinya Itu Tetap Berikan Keenangan Untuk itu Jadi Secara teknis Saya serahkan Kami hanya Bagaimana Memenix Memberdayakan Semua struktur yang ada Sampai hal yang terkecil Saya tangkap Pak Kadis Bahwa karakter Kepimpinan Dan leadership Pak Kadis ini adalah Betul-betul Menyerahkan Dan Memberikan Seluas-luasnya Kepala-kepala bidang Untuk berinovasi juga Untuk bagaimana Membuktikan Ke masyarakat Bahwa Dinas Perumahan ini Juga mampu Untuk berkreasi Jadi ada perlu Yang saya Ingin sampaikan Di balik itu Pernyataan Apa yang saya rasakan Selama Saya ada Di Ada di Apa namanya Di pemerintahan Biar bagaimanapun Kemampuannya Seorang pimpinan Tanpa dengan Kerjasama dan Dukungan Semua lini Yang ada Di dalamnya Jangan berharap Intinya kerja tim Kerja tim Dan disini Kerja tim ini Disini Kalau kita mau ego-ego Selalu Saya ini loh pimpinan Saya ini pimpinan Terus semuanya Kita mau Namanya manusia Harus kita sadar Bahwa Kesempurnaan Itu Harus dilakukan Oleh banyak Pemikir Banyak pelaksana Jadi Contohnya saya Di Dinas Perumahan Siapapun teman saya Kalau ditanya Masalah Apa yang Masalah Di dalam Organisasi Dinas Perumahan Bisa dia tahu Dia tahu Apa yang saya tahu Mereka juga tahu Semua Jadi kalau ada Pertanyaan Di Dinas Perumahan Ini Tidak perlu menunggu Pak Tadis untuk menjawab Siapapun Staff dan pegawai Di Dinas Itu bisa menjawab Pertanyaan itu Kecuali kebijakan Kalau itu pun Kebijakan Itu dalam hal Mengambil suatu Keputusan Itu pun Saya lakukan secara Apa namanya Transparansi Dan ada Apa namanya Keterbukaan dengan teman Melakukan itu Suatu kebijakan Mengambil suatu kebijakan Bicarakan bersama Jadi ada Setiap kebijakan Yang diambil itu Adalah merupakan Hasil pemikiran bersama Dari teman-teman Jadi betul-betul Mengedepankan Kerja networking Ya Maksudnya Kerja tim Ya Betul Iya Oke Terus Apa target Dinas Perumahan Dalam waktu dekat ini Dan ke depannya Kalau target Kedepannya Yang akan kita capai Kita sudah Tuangkang Mengacu pada RPJM Yang ada Kita sudah Dari turunannya Itu Kita sudah Apa namanya Secara Teknis Kita sudah Masuk pada Ada beberapa Strategi-strategi Yang kita Sasaran-sasaran Yang Yang arah Kebijakan Itu Tapi Ujung-ujungnya Penjapan target Karena yang Tolok ukur Keberhasilan pemerintahan Nantinya adalah Evaluasi Kinerja RPJM Seperti di Bidang Perumahan Ada Apa yang namanya Dalam Jangka lima tahun itu Kita sudah Petakang Khususus untuk Pelayanan Standar minimal Di bidang perumahannya Itu Beberapa Yang pertama itu Persentase Penduduk Berakses air Air minum Ini secara Nasional juga Terkoneksi Terkoneksi Iya Karena itu Menjadi Kebutuhan dasar masyarakat Iya Betul Khusus untuk Dines perumahan Naso Di situ Penyediaan Apa Apa namanya Persentase jumlah penduduk Yang harus terakses Sampai sekarang Yang mampu tercapai Sesuai dengan secara umum Termasuk yang diintervensi oleh program pemerintah Maupun secara swadaya masyarakat Itu sudah mencapai 84,40 persen Iya Ini target kita Di 2025 Sesuai SDGs Yang ada Itu 92,25 itu Kita harus minimal sekali 92 Atau data 90 persen Kalau di target kita itu 92,76 persen Nah sekarang sudah berapa persen Kalau yang ada sekarang baru Secara umum itu Akses untuk yang Akses Belum kita bicara kualitas Akses Akses itu sudah mencapai 84,40 persen Dikit lagi berarti kan Ya Kalau akses Ini baru berapa bulan ini Iya Iya Nah jadi Jadi Kita lihat ini kan begini Dinis perumahan ini kan Kelihatan tidak Apa lagi Tidak familiar ini di masyarakat ini Pak Kadis Iya kan Kelihatan tidak familiar Makanya Makanya mungkin masyarakat butuh ini Terobosan-terobosan Dan apa sebenarnya yang Di Apa lagi Yang secara teknis dikerjakan oleh Anu Yang kita tahu bahwa Dinis perumahan ini kan banyak Mendampingi program-program nasional Salah satu program adalah Program Kotaku Kota Tanpa Kumu Nah coba itu Pak Kadis Bagaimana itu Berbicara Kota Tanpa Kumu Ini masih kita berorientasi Kawasan Ibu Kota Kecamata Kota Kopate Ibu Kota Kopate Ini Kecamata Menyembulu Ini sudah Tapi namun perlu kita Ketahui Bahwa Masih ada kurang lebih 100 hektare Di Kabupaten Bulukumba Ini untuk Dengan Hasil identifikasi Kawasan Kumu Kabupaten Bulukumba Ada berapa Masih ada kurang lebih 100 hektare 100 hektare? Iya Ada berapa desa semua Sekarang yang sudah Terimpeh Intervensi itu Baru kurang lebih 20 hektare Yang ada Dia khusus untuk Jumbulu Ini kurang lebih 30 hektare Iya Kawasan Kumu Memang terbesar Adanya di Ibu Kota Kecamata Adanya di Ibu Kota Kecamata Di samping itu Yang ada di Ibu Kota Kecamata Di samping Ibu Kota Kepateng Juga Ada beberapa Di Ibu Kota Kecamata Kecamata Dan selama ini Alhamdulillah Perhatian Bapak Bupati Terbukti kemaring itu Di letakkan batu pertama Beliau yang langsung Yang turun Hadir disana Ada Kepala Balai Perasaan Permukiman Dari Kementerian PU Dan ada Hadir Pak Irwan Aras Aras Anggota DPRI Komisi 5 Irwan Darman Aras Dan hadir Disitu mendapat respon Positif Makanya saya yakin Untuk Kepateng Bulu Kumba Khusus untuk penanganan kumu Kedepan Sebagaimana Antusiasi Beliau-beliau Untuk Merespon ini Kedepannya Semakin bagus Mudah-mudahan Kedepan ini Bulu Kumba Bisa mendapatkan Untuk Penanganan Kutaku Perokan Kutaku Ini skala kawasan Kalau skala kawasan besar Yang ada di Sulawesi Baru Yang ada di Kondakshala Di Goa Kepateng Goa Kalau skala kawasan Luas Artinya sudah Mengintervensi Tidak Apalagi Di atas 10 hektare Sudah ini Intervensinya Pusyaratan Untuk itu Kita sudah Penuhi Betul-betul Nah Sekarang ini Di Kabupaten Belukubay Sudah berapa Lokasi Yang Titik Berapa titik Yang sudah Terkena Program Kota Kutaku 7 Sudah ada 7 desa 7 kelurahan 7 kelurahan Di Ibu kota Kecamatan Di Ibu kota Kabupaten Belukubay Berarti di Jungbulu Semua 7 desa 7 kelurahan Walaupun itu Belum Dalam Satu Kelurahan Itu Belum Mampu Mengakum Secara Keseluruhan Kawasan Belum Ini yang sangat menarik Juga Kemarin Ada Apa Namanya Beliau Bapak Pupati Sudah berpikir Lagi Lebih Mendetail Contoh Karena terkait Dengan penanganan Sampah Yang ada Beliau Melihatnya Itu Apa Yang terjadi Di Ibu kumbay Ini Khususnya Di Jungbulu Ini Salah Sampah Yang mengganggu Pada Saluran Saluran Renase Ini Kalau Ini Yang tidak Apa Harapan Beliau Bapak Pupati Ini Supaya Penanganan Bukan Kita Mulai Dari Bagaimana Mengatasi Sampahnya Tapi Kita Memulai Dari Penataan Pemukiman Itu Sendiri Contohnya Yang Dikanal Menurut Beliau Bagaimana Caranya Supaya Rumah Rumah Yang Di Pinggir Kanal Itu Yang Pas Bersentuhan Dengan Di Bibir Kanal Itu Bagian Belakannya Bisa Membuat Trust Antara Rumah Penduduk Dengan Kanal Minimal Ini Jalan Inspeksi Ini Bisa Masuk Motor Sampah Bagus Juga Ini Ini Kedepan Saya Sudah Apa Namanya Rancang Itu Bersama Kedepan Mudah-mudahan Ini Bisa Kita Tinggal Mengidentifikasi Apa Menjadi Kendala Jadi Ini Bagian Model Renase Perkotaan Sebenarnya Ideal Untuk Kota Yang Berada Di Pantai Bahwa Harus Ada Inspeksi Karena Setelah Kami Turun Setelah Melihat Ada Apa Namanya Pemikiran Bapak Bupati Bapak Wakil Bupati Itu Melihat Itu Kami Cuma Melihat Bersama Teman Ternyata Itu Salah Satu Strategi Kalau Kita Mau Masuk Disamping Itu Kita Berpikir Untuk Adanya Apa Namanya Mendorong Sosialisasi Kalau Ada Bedar Rumah Misa Memang Masuk Kesitu Kenapa Tidak Kalau Itu Yang Padukan Semua Itu Saya Bisa Insya Allah Sukses Bagus Sekali Penjelasannya Dan Mungkin Masyarakat Ini Memang Pengen Tahu Semua Itu Bagaimana Peran DP3 Dalam Mendukung Visi Pemerintahan Baru Jadi Dines Permah Pemukiman Ini Khususus Dalam Pencapaian Target Sesuai Dengan Visi Misi RPJM Yang Di Kebijakan Yang Diarahkan Oleh Bupati Itu Wajib Wajib Hukumnya Semua OPD Terkecual Dengan Dines Permah Pemukiman Jadi Kita Akan Mensingkronkan Tinggal Kita Dari OPD Misalnya Dines Permah Pemukiman Apa Namanya Mulai Khususnya Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Salah satu Yang ada Dalam Visi DRPJM Sasaran Yang akan Dicapai Atau Sasaran Yang akan Dituju Dalam Tujuan Ini Yaitu Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Di wilayah Dan Meningkatkan Kesiapan Dan Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana Jadi Adua Berbicara Disini Sasarannya Kita Penataan Kawasan Permukiman Penyediaan Infrastruktur Sanitasi Air Bersih Dan Utamanya Dengan Kesehatan Yang terkait Dengan Kesehatan Masyarakat Ada Satu Hal Juga Yang Sangat Strategi Yang Kita Harus Tempu Salah Satunya Meningkatkan Akses Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Koneksi Konektivitas Antar Wilayah Ya Disini Artinya Disini Bagaimana Kita Menata Mendorong Penataan Mendorong Penataan Sesuai Dengan Tugas Tempus Yang Ada Supaya Tercipta Suatu Lingkungan Yang Sehat Lingkungan Permungkinan Yang Sehat Itu Arah Kebijakan Kita Ada Satu Hal Lampiat Di Tugas Yang Melekat Di Dinas Perumahan Ini Adalah Yang 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 Terkait Dengan Itu Juga Dimana Salah Satu Mengeluarkan Rekomendasi Dalam Hal Iji Mendir Kembangun Adanya Di Linis Perumahan Di Disini Terkaitnya Disitu Dengan IMB Ini Kita Sinkrokan Yang Pertama Sesuai Dengan Apa Namanya Aturan Yang Ada Tapi Yang Terpenting Disini Rohnya Adalah Bagaimana Tercipta Adanya Penataan 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 Pemukiman Yang Ada Oke 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 Sangat Nah Sekarang Ini Ada Pertanyaan Yang Yang Mungkin Membutuhkan Jawaban Ini Dari Pak Kadis Bagaimana Tanggapan Pak Kadis Soal Dana-dana Pokir Di DPRD Di Dinas Utamanya Di Dinas Perumahan Dana-dana Pokir Ada Pada Intinya Kita Sebelum Melihat Hasil Dari Itu Pada Prinsipnya Dana Pokir Itu Adalah Aspirasi Masyarakat Yang Secara Langsung Disaring Dan Ditangkap Oleh Wakilnya Di DPR Di Jadi Itu Pada Prinsipnya Aspirasi Yang Ada Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada Dan Keluar Masyarakat Pada Prinsipnya Dana Aspirasi Itu Sebenarnya Kalau kami Secara Positifnya Itu Membantu Kita Untuk Menjawab Tuntutan Masyarakat Yang ada Di bawah Dalam Penganggaran Untuk Itu Jadi Secara Langsung Bisa Menjawab Karena Begitu Ada Resesnya Ada Temu Constituing Disitu Muncul Aspirasi Aspirasi Masyarakat Tinggal Kita Di OPD Menyesuaikan Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Dan Melihat Skala Prioritas Pencapaian RPJM Itu Sendiri Karena RPJM Itu Milik Kita Bersama Oke Selanjutnya Pak Kadis Menurut Pak Kadis Bupati Sekarang Apa Program Dan Bagaimana Cara kerjanya Dan Apa Yang Pak Kadis Bisa Simak Paska Beliau Sudah Dilantik Jadi Bupati Dan Wakil Bupati Pada Prinsipnya Kami Melihat Itu Kinerja Kinerja Kesimpulannya Beliau Ini Mendorong Kami Melihatnya Kinerja Dan Bagaimana Kita Berbuat Sesuatu Berinovasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Dan Membangun Bulukumba Ini Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Utamanya Dalam hal Membangun Bulukumba Ini Supaya Tercipta Suatu Perubahan Bagaimana Harapan Kita Bersama Oke Pak Kadis Pemerintahan Ini Terkenal Dengan Jargon Dikerja Bukan Dicerita Menurut Pak Kadis Dan Bagaimana Menanggapi Jargon Ini Sangat Positif Kenapa Kalau Saya Melihatnya Gini Pada Positifnya Kita Itu Mau 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 Seperti Itu Semua Tinggal Bagaimana Kerja Itu Bukan Dicerita Itu Sebenarnya Jawabannya Bagaimana Kita Berinovasi Melakukan Sesuatu Yang Memang Untuk Bagaimana Ada Perubahan Ada Pembangunan Ada Perubahan Di Bulukumba Ini Yang Kearah Lebih Lebih Baik Memang Membutuhkan Perubahan Mulai Dari Diri Kita Sendiri Harus Berpikir Merubah Diri Berpikir Dan Sebagainya Kami Selalu Dorong Itu Kemudian Mulai Diri Kita Harus Berpikir Merubah Diri Mulai Dari Diri Diri Dulu Diri 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 Cara Berpikir Cara Bertindak Berbuat Dulu Baru Bisa Cerita Semua Kelompok Tapi Dengan Catatan Setelah Kita Berbuat Sesuatu Diri Kita Memotivasi Diri Kita Untuk Melakukan Perubahan Tapi Tidak LNT Dengan Cemo Atau Ejekan Atau Masukkan Masukkan Dari Pihak Lain Kita Harus Terbuka Silahkan Nilai Saya Kalau Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Saya Lakukan Sampaikan Ke Saya Oh Itu Tidak Benar Oke Oke Makasih Dikerja Bukan Dikerja Dalam Hal Implementasi Tugas Depusi Kalau Kita Kalau Saya Berpikir Begini Dengan Kadiran Beliau Memang Lain Dari Lain Saya Menterjemahkan Begini Setiap Apa Yang Ada Di Sampaikan Atau Dipikirkan Beliau Kami sudah Berusaha Melakukan Itu Saya Berusaha Melakukan Sesuatu Untuk Menerjemahkan Apa Keinginan Apa Keinginan Pimpinan Pimpinan Saya Selalu Setelah Memang Itu ada Positifnya Saya Anggap Ada Positifnya Dan Ada Bersif Pemanfaat Untuk Masyarakat Dan Bulu Kumba Itu Bisa Dipasihkan Bisa Berhasil Baru Sampaikan Ke Beliau Ini Menerjemahkan Di Cerita Ini Seperti Itu Oke Sekarang Pak Kadis Jika Ada Target Program Yang Diinginkan Pak Upati Di Dinas Perumahan Dalam Jaka Waktu Tertentu Bahwanya Misalnya Dia mau Hari ini Atau Bulan ini Atau Persemester Mungkin Terus Pak Upati Menuangkan Itu Dalam Bentuk Fakta Integritas Bagaimana Kesiapan Dan Kesanggupan Pak Kadis Soal itu Yang pertama Yang selalu Saya ada Di pikiran Saya Saya selalu Menilai Siapapun Juga Utamanya Namanya Pimpinan Apa yang Menjadi Kebijakan Itu Adalah Positif Itu Dulu Harus Menilai Positif Itu Setelah Itu Kami Baru Melihatnya Berpikir Bagaimana Mengimplementasikan Itu Dengan Catatan Tetap Saya Untuk Menjaga Namanya Roh Pemerintahan Ini Siapapun Juga Roh Pemerintahan Ini Disini Fungsi Saya Melihatnya Apakah Ini Sesuai Dengan Aturan Perundang Atau Mekanisme Yang Ada Setelah Melihatnya Di situ Karena Setelah Menjadi Kebijakan Itu Yang Kami Harus Bertanggung Jawab Untuk Implementasikan Dan Menyesuaikan Dengan Aturan Dan Mekanisme Yang Ada Untuk Menjaga Namanya Pemerintahan Itu Tinggal Kita Melihat Sasaran Apa Yang Mau Dituju Bisa Saja Contoh Saya Mau Bola Bola Mau Bentuk Bola Bundar Tapi Kalau Umpam Langsung Ambil Tanah Kasih Bundar Bundar Itu Tanah Seperti Juga Bola Tapi Apakah Itu Bermanfaat Tidak Beda Beda Jadi Kamilah Yang Secara Teknis Bersama Teman Teman Itu Meramu Beliau Maunya Atau Kebijakan Pemerintah Ini Pemerintah Daerah Dari Pimpinan Ini Mau Ada Seperti Bola Suatu Apa Yang Dia Ingin Bentuk Bundar Seperti Bola Tapi Bisa Saya Bila Ini Ada Memor Bentuk Bola Apakah Itu Yang Diinginkan Itu Tinggal Kami Melihat Beliau Misalnya Kebijakannya Sepertinya Apa Sasarannya Koneksikan Sasaran Yang Ingin Dicapai Setelah Dicapai Itu Jangan Sampai Langsung Bola Langsung Bikin Tanah Buntar Kasih Beliau Ini Untuk Bola Juga Bisa Membaca Dan Membaca Dan Bisa Menjabarkan Keinginan Dan Pikiran Pikiran Pimpinan Itu Yang Utama Oh Ya Itulah Disitulah Yang Harus Punci Menajemen Kita Di Dalam Organisasi Tenis Bagaimana Meramu Setelah Kita Mendapatkan Kebijakan Itu Sasaran Kebijakan Itu Kami Secara Tenis Bersama Teman Teman Harus Ramu Terima Bagaimana Tidak Bagaimana Caranya Strateginya Kami harus Bicarakan Isitulah Makanya Struktur Yang Ada Di Organisasi Itu Kebun Pak Kadis, ini terakhir nih Ini terakhir dan mungkin Satu closing statement Untuk Pak Kadis Dari obrolan panjang kita ini Apa harapannya Pak Kadis Kepada Masyarakat Bulukumba Dan pemerintah Secara utuh Satu kesatuan Kabupaten Bulukumba Kami dari Dines Salah satu bagian Di pemerintahan ini Dines Perumah Pemukiman Sangat berharap Kerjasama di semua pihak Kerjasama Semua Baik OPD dan Stakeholder yang ada Supaya bisa kita bekerjasama Satu sesukan Cara berpikir, mari kita berpikir positif Kita berbuat positif Dan berusaha secara positif Jangan selalu berharap kepada orang lain Tapi lakukanlah sesuatu yang Bisa untuk Bisa kita Apa namanya Merubah Bulukumba Merubah dan menciptakan Silahkan berinovasi semua Dan angkat inovasinya Bagaimana Bulukumba Jauh bisa berkembang dari Kabupaten-kobaten lain Seperti harapan Bapak Bupati, Wakil Bupati Bahwa bagaimana Bulukumba bisa Lebih dari semua Kabupaten yang ada di Indonesia Tapi ini bisa tercapai Kalau semua kita Bersatu padu Jangan kita selalu berpikirnya Kejelekan-kejelekan yang lainnya Tapi Semua kejelekan apa Kita anggap ada kekurangan di tempat lain Mari kita tutupi Mari kita Tutupi dengan cara Apa namanya Usaha kita Untuk menyempurnakan Supaya tercipta Suatu kesempurnaan Di Bulukumba ini Amin Amin Terima kasih Pak Kadis Kita sudah mendengarkan Panjang lebar penjelasan Kadis Perumahan Kabupaten Bulukumba Ada beberapa yang saya harus Segar sebawahi Bahwa beliau Menekankan bahwa Kita sebagai Bawahan Harus mampu membaca Dan menjabarkan Apa keinginan Dan pikiran Pimpinan itu Kedua Semua itu Tidak bisa terwujud Tanpa kerja tim yang bagus Dan solid Terima kasih Kita akan ketemu Pada Program Kupas Tuntas selanjutnya Dengan OPD yang berbeda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa